yuk guys salam jumpa kembali bersama yoy channel jangan lupa bantu like share dan subscribe karena gratis ya guys ya dibantu untuk perkembangan channel ini nah disini kita akan membahas yang dimana adalah jenis ikan hias yang mungkin sangat unik ya dan juga dari berbagai macam warnanya juga banyak ya yang terdapat beredar di dalam pasaran ataupun bisnis ikan hias ini Hai nah disini yaitu adalah ikan angel fish ya atau petropilium kelar ya yaitu adalah ikan bidadari ya dia mempunyai sayap seperti layang-layang guys ya nah ikan ini memang ya unik ya seperti layang-layang Nah untuk habitatnya sendiri ikan ini adalah ikan air tawar ya Nah ikan air tawar ya Nah ditemukan ya yaitu ikan ini berasal dari sumber lembah Amazon di Amerika Selatan ya khususnya di sungai Ucayali di Peru ada pun di sungai Oya Pak ya di Guiana Perancis kemudian ada juga ditemukan di sungai Eseguibo di Guana ya serta di sungai Solimoes Amapa dan yaitu Amazon di Brazil ikan ikan anjelfish ini nah makanannya biasanya ya yaitu seperti udang cacing kutu air nah dan juga bisa diberi makan pelet nah teman-teman ya mungkin kalau kesulitan dalam mencari makanannya dia juga bisa mengkonsumsi pelet yang banyak beredar di pasaran dan untuk keindahan warnanya juga bisa kita hadirkan seperti udang ya udang ini tentunya bisa merubah corak dan warnanya agar semakin ini keluar warna terangnya tadi nah jadi ikan pretopilium ini yaitu adalah ikan yang mempunyai berbagai macam warna dia juga ya termasuk dari salah satu keluarga sisal ya ya ataupun ikan diskus oscar dan juga parot nah ini adalah ikan parot ya teman-temannya gitu ya kalau untuk panjangnya sendiri teman-temannya ya nah bisa mencapai 18 cm ya lumayan lebar ya dan untuk tingginya nah itu bisa mencapai 20 cm dari berbagai macam warnanya yang unik nah ikan ini banyak diminati ya tentunya yang hobi dengan ikan-ikan hias jenis-jenis ikan-ikan hias nah dan ikan ini sangat agresif sekali dikenal juga dia ikan yang kuat ya bisa dikatakan juga ikan ini adalah ikan predator nah perlu teman-teman ketahui ya nah kekuatan ikan ini ya mungkin karena dia sejenis ikan predator jadi mungkin dia tidak bisa disandingkan dengan ikan lain tentunya kalau yang satu keluarga juga mungkin bisa ya dalam membudidayakan ataupun kita memelihara ikan hias tentunya yang pertama adalah akan kita tinjau terlebih dahulu yaitu dari aerator nah sirkulasi oksigen ya sirkulasi oksigen tentunya harus beraturan kepada hewan ataupun ikan hias tersebut dikarenakan ruang lingkup yang kecil nah jadi ikan-ikan itu juga harus didamping dengan oksigen ya aerator dan untuk airnya sendiri biasanya kadang-kadang kita juga selalu melupakan bahwa air itu membutuhkan antioksidan nah antioksidan ini berguna untuk menjaga kesehatan ikan teman-teman ya nah apa saja yang dibutuhkan dalam antioksidan nah hal yang pertama dalam dalam antioksidan itu biasanya kalau saya pergunakan itu yaitu untuk di dalam satu akuarium yaitu dua helai daun jambu biji nah daun jambu biji ini berguna untuk menjaga kesehatan dan juga menstabilkan suhu di dalam air ya nah dan juga menghilangkan virus jamur bakteri nah daun jambu biji ini sangat bermanfaat sekali ya untuk menghidupkan antioksidan di dalam air ya yaitu di dalam akuarium nah jadi teman-teman tentunya harus memeriksa dulu ya karena di dalam air itu ya tidak semua air itu eh bersih terkadang ada jamur ada bakteri ada hama ataupun kutu ya dalam pemberantasannya tadi itu makanya kita membutuhkan antioksidan nah selain daun jambu biji saya juga biasanya menggunakan daun pisang daun pisang kering itu saya masukkan ya tujuannya bermanfaat untuk mengatur suhu ketinggian dari suhu panas di dalam air agar ikan tidak menyebabkan stres ya apabila ikan stres ataupun air terganggu maka ikan-ikan tersebut akan mengalami kegoncangan ya nah situasinya dia akan rewel dan berbagai macam juga yang akan dihadapi oleh si ikan tersebut nah jadi teman-teman untuk mengatasi ikan-ikan yang bisa silahnya mengadaptasikan antara ikan-ikan dalam lingkungan barunya seperti perpindahan dari akwarium ke akwarium yang lain tentunya pH air dan juga kualitas air harus dijaga sebab apabila tidak terjadi dengan airnya ataupun pH air ya yang rusak maka ikan-ikan tersebut tidak akan tumbuh dengan baik nah disini kita perlu mempelajari banyak yang beredar di di luar ya obat-obat antioksidan dan juga pemahaman-pemahaman bagaimana mempelajari tentang beternak ataupun memelihara ikan yang baik nah disini saya membahasnya yaitu dengan dua lembar daun jambu biji untuk satu akuarium yang berukuran satu meter ataupun berukuran setengah meter jadi tidak perlu melebih ya dan pola makan juga begitu jadi pola makan ikan-ikan ini jangan dibiasakan dengan makan yang berlebihan karena pola makan yang berlebihan itu dapat menyebabkan jamur ya nah jamur akan tumbuh dan akan merayap ataupun merusak dengan habitat atau pertumbuhan ikan tersebut jadi teman-teman harus mempelajari dan juga wajib mengetahui bagaimana perkembangan ikan tersebut agar ikan-ikan tadi tidak mengalami depresi nah teman-teman juga bisa memperhatikan ya jauh dulu sebelum membeli ikan tersebut apakah ikan itu aktif biasanya jika ikan itu sehat dia akan aktif geraknya juga akan lebih lincah daripada ikan-ikan yang biasa tentunya sangat diperhatikan dalam membeli ikan yang akan dimasukkan ke dalam akuarium ataupun jenis-jenis ikan yang akan kita buat budidaya nah jadi teman-teman wajib mengetahui seperti apa perjalanan dalam perawatan ikan tersebut dan bagaimana perkembangan ikan tersebut sebaiknya dikontrol dan juga kita perhatikan dengan sebaik-baik mungkin karena perkembangan ikan itu nah itu yang diwajibkan agar ikan tersebut menjadi sehat dan tak lupa juga ya sebelumnya teman-teman agar channel kita berkembang dan juga terus berlaju berjalan ke depan teman-teman saya harapkan like share dan subscribe karena subscribe itu gratis salam jumpa kembali teman-teman terima